Intro Forkopimda Kabupaten Tobasa Mosir menghadiri rapat persiapan pemilu yang diadakan KPU Tobasa Dalam laporannya, Henry Pardosi selaku ketua KPU Tobasa mengatakan data pemilih tetap di 16 kecamatan berjumlah 128.979 Namun, surat suara yang baru diterima berjumlah 128.621 surat suara dan yang berkondisi baik hanya 128.516 surat suara serta masih ada kekurangan 463 surat suara lagi Terut hadir dalam rapat tersebut diantaranya Wakil Bupati Hulman Sitorus, Harapan Nabi Tupulu Sekdakap para SKPD Pemkap Tobasa dan Kapolres Tobasa AKBP Agus Waluyo yang didamping Kabak Ops Kompol Johnson Butar-Butar dan Kasat Intel AKP Antoni Raja Gukuk serta dan Ramil 17 Balige Kapten Poltak Pardede beserta Bawaslu yang diwakili Romson Purba Kapolres AKBP Agus Waluyo mengatakan Polres siap mendukung dari segi pengamanan Ia juga menegaskan selaku aparat keamanan baik polisi dan TNI akan netral dalam pelaksanaan pemilu Apabila ada personil jajaran Polres diketahui tidak netral maka akan dilakukan tindakan disiplin Untuk pelaksanaan pilek dan pilpres yang tidak lama lagi dilaksanakan Agus Waluyo berharap kepada penyelenggara agar selalu cepat berkoordinasi baik pihak KPU dan Bawaslu sesuai prosedur Sementara Wakil Bupati Hulman Sitorus menilai percaya dengan kinerja KPU dan Bawaslu karena pengalaman dari pemilihan gubernur sebelumnya yang berjalan sesuai prosedur Pemerintah Kabupaten sangat siap memfasilitasi apa yang dibutuhkan KPU maupun Bawaslu Tobasa Kemudian untuk memeriahkan sekaligus mensosialisasikan pemilu 2019 KPU Tobasa akan menggelar acara pentas seni dan pemilu berdibundaran Jalan DI Panjaitan Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribunata TV, Salam Tribunata